Oke guys, jumpa lagi dengan gue di dalam video sibuk belajar Jadi, hari ini gue akan coba demoin untuk aplikasi yang kemarin Jadi, kemarin sudah saya posting untuk aplikasi modding Aplikasi pujasera Tapi, di dalam video kali ini, gue akan modding lanjutin untuk kemarin Gue akan langsung terjun step by step untuk bikin aplikasi pelaporan keuangan Jadi, pelaporan keuangan itu mencatat pembukaan sederhana Dan kebetulan ada yang minta nih Jadi, ini adalah proyek real dari klien gue Oke, kita buka folder-nya yang kemarin Ada yang ngasih ingat? Oke, kita buka disini Pujasera YouTube Jadi, kemarin kita buat database Namanya Pujasera YouTube Which is good atau kita bisa edit ya Oh, bisa edit Jadi, kita buat ini Financial report Oke Kita lihat, cek financial report Oke, kita sudah punya Terus, berarti di database kita Kita ubah dong config-nya Jadi Oke, klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik Ini kita ubah jadi Financial report Oke Terus, kemudian di menu ini Di menu config Gak ada ya Oke, gak ada Langsung kita buat Kita pertama kali Kita nunjuk ke halaman View-nya dulu nih Umum Ada login Nah, ini aplikasi pajak kita ubah Aplikasi pencet A Jadi, aplikasi Dan modul Keuangan Oke Aplikasi Modul Keuangan Oke Login Login Ini sudah Set disini Isername Ampassword Ini A Kita rubah Dia jadi button-nya Button Type Submit Name Submit Terus, kemudian Simpan Disini login Oke Tepuk dulu Ini sisa-sisa yang kemarin Kita ubah disini Hello This Is Financial Reporting Oke So Kita coba Refresh Oke Hello This is Financial Reporting Oke Button Button Masih kita Belum kasih Ini ya Button Class Form Control 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 User Oke Oke Kemudian Type-nya Kita Kasih Name Password So This is Name Benar Yang Password Let's Check Oke Login Login Sudah Ini Gedean S Kemudian Kita Buka lagi Set Login Oh Tanya-tanya Ada bagus Yang sebelumnya Oke Setelah itu Kita Kasih Form Untuk Login Jadi Jadi Kita Cari Kita Buka Ini Buka Form Form Open Multipart Login Oke This is Good Terus Kemudian Buka Login Index Login Nah Nah Jika Kita Lakukan Check Maka Disini If Is Set Dollar Adress Post Submit Oke Maka Else Else Terus Kemudian Kita Pindah Dia Ke Sini Lalu Kita Kasih Dollar Surname Sama dengan This Input Post Surname Dollar Password Dollar Dollar This Input Post Password Oke So Kita Pindah Kemudian Model Kita Adress Mandata Coba Cek Coba Cek Public Function Cek Misalnya Ini Dapus Dulu Aje Karena Kita Reuse Code Yang Tidak Terlalu Banyak Di Memori Kita Pakai Yang Ada Aje Lalu Dollar Username Dollar Password So This Dollar Isername Lalu Dollar This DB Where Username Kita Buka Dulu Databasenya Tadi Username Password Coba Kita Kasih Use Untuk Default Ya Kita Set User Password 123 Oke Oke Kita Lihat Lagi Isername Dollar This DB Password Oke Password Kemudian Kita Dollar This DB DB Password Password Kita Ngecek Dua Kali Where Password Password This DB Get Reuser Oke Oke Is Where Username Dollar Username Dollar Password Oke Oke Kita Coba Login Terus Kita Panggil This Model Simpan Data Tadi Apa Check User Check User Dollar Sername Dollar Password Oke Lalu Kita Coba Kesini If Dollar Check Oh Sorry Ini Kita Berasih Dollar Check Sama Dengan If Check Sama Dengan Coba Check Get Lung 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 Detail To Detail Nomor San Oke If Verinum Rules Check Check Nom Rules Lebih Dari Nol Dia akan Ngapain Lalu Kalau Enggak Dia ngapain Oke Dollar Umum Ini Kita Buat Lagi Satu Halaman Beranda Gitu Oke Oke Kita Beranda Kita Cek Kita Ikut Disini Untuk Beranda Bahwa Kalau Dia berhasil Berhasil Oke Kita Lagi Lagi Login Disini Dollar This Load View View Umus Beranda Oke Sorry Ini Kalau Berhasil Dia Kebalik Disini Terus Umus Lebih Dari No Lalu Claudia Nggak Bisa Yang Ada Nanti Kita Balikin Lagi Cuman Alman Salah Kita Oke Salah Oke Kita Buat Lagi Disini Salah Oke Kemudian Kita Coba Refresh Ini Biar Gampang Kita Balikin Lagi Sini Oke Aduh Dulu Coba Kita Masukkan Ke User Sesuai Dengan Tadi Kita Masukin Ini Biarnya Autocomplete Kita Matikan Complete Off Kan Kita Tadi Udah Buat Satu User Yang Dimana Dia Akan Jadi User Default Kita Kita Lihat Disini User Belum Tampil User Belum Ini Kita Default Oh Ya Kita Belum Kita Kita Tambah Index Kita Tambah ID Ini Sebagai Index Index Sudah Disave Kemudian Disave Password 123 Kita Kita User Password 123 Oke Berhasil login Berarti dia Bener Nanti kita Set Untuk Ini Gimana Kalau Misalkan User Kita Ubah User 1 Oke Oh Ini Ada Yang Salah Logik Ada Yang Salah Ini Oke Kita Oke Kita Lihat Che bachelor Yang Berta Denver Dec Member Dep 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 ini kita ada di kelaanan libra di pilih boulder yang di code meter so 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 kakak kakak hai 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 nasa Bible ini sayang job kita periksa lagi logisnya ya memutipat dilogin subnet kombinasi username password simpan data check if check nunggu selebih dari nol oke atau gini aja ya coba deh ketika dolar query sama dengan c minta from userware username sama dengan dolar dolar username and password sama dengan dolar password terus return dolar this db get query ini dolar s sorry sorry db query dollar query oke lagi-lagi coba oke ada yang kelupaan password dollar password dollar use saya bintang from user even from user username password oke next kipo oke setelah itu sudah lihat lagi login tetap lagi login berhasil login lagi apakah memang kita cek dulu logicsnya harusnya salah ya disalah ini apa ini salah login dong coba kita perbaiki oke ya masalah terus kemudian bagaimana kalau misalkan kita balikin lagi dengan kelas bawaan dari ee perimeter surname kemudian dollar password oke terus kemudian kita back login salah kita login yang benar user user password password 123 oke oke berhasil login untuk login selesai dulu kita sudah berhasil buat login selanjutnya kita akan list session di codignator oke